Nasib pilu kakek penjual perabot, ditipu pembeli, gelisah barang diambil tak bayar. Beredas di media sosial sebuah video yang memperlihatkan video seorang kakek penjual perabot ditipu pembeli di Karawang. Sementara perabot yang dijualnya sudah diambil, pembeli menghilang dan tak membayar dagangannya tersebut. Bagaimana tidak, meski ditipu ia sabar menunggu pembeli itu datang kembali membawa uang. Video kakek penjual perabot ditipu pembeli di Karawang ini viral dibagikan akun Instagram Info Kutimur. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang kakek yang berdiri-berdiri di pinggir jalan. Ia membawa sebuah tas kecil dan memakai topi caping. Ia menunggu seorang pembeli yang telah membawa barang dagangannya. Namun, pembeli tersebut tak kunjung datang untuk membayarnya. Hingga akhirnya kakek tersebut bertemu dengan seorang wanita sekaligus perekam. Meski tersenyum, raut wajah gelisah kakek penjual perabot itu tak bisa ditutupi. Perekam pun tampak khawatir karena melihat kakek tersebut berdiri sudah lama di tempat tersebut. Berbicara menggunakan bahasa Sunda daerah, kakek tersebut mengaku menunggu pembeli yang telah membawa barang dagangannya. Tampak kakek penjual perabotan itu memegangi sebuah kertas berisi daftar barang yang dibawa pembeli. Mengetahui kejadian itu, perekam itu pun heran sekaligus khawatir. Kemudian, kakek penjual perabot itu menjelaskan pembeli tersebut sempat beralasan membawa uangnya terlebih dahulu. Mendapati kejadian itu, perekam pun tak mengasihani nasib kakek penjual perabot tersebut. Dalam keterangan disebutkan kejadian kakek penjual perabot tersebut diduga ditipu pembeli. Adapun peristiwa itu terjadi di wilayah Totoang Brontok, Desa, Sindang Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis 25.72024. Sang kakek penjual perabot tersebut sempat menunggu pembeli tersebut berharap membayarnya karena barang dagangannya sudah diambil terlebih dahulu. Namun, ia justru mendapati pembeli tersebut tak kunjung kembali dan tak membayarnya. Bahkan disebutkan sang kakek penjual perabot itu menunggu pembeli itu dari pagi. Dari kejadian pilu tersebut, diketahui sang kakek penjual perabot itu mengalami kerugian hingga 174.000 rupiah. Kini, video kakek penjual perabot ditipu pembeli di Karawang itu viral dan menuai sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang merasa iba dan simpati atas nasib pilu yang dialami kakek penjual perabot tersebut. Sejumlah warganet mengajak membuka donasi untuk mengganti kerugian dan memberi kakek tersebut santunan.